Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Tabipun Halo, selamat pagi teman-teman semua Saya Fony Abdelia dengan NPM 22711-049 Saya merupakan salah satu mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2022 Di Universitas Bandar Lampung Apakah kalian pernah bertanya-tanya Mengapa sih adanya media masa itu Sangat membuat para kalayak atau masyarakatnya itu ketergantungan? Nah, hari ini saya akan membawa kalian semua Pada pembahasan mengenai apa aja sih peran media masa itu Sehingga membuat para kalayaknya tercandu-candu Oke, kita semua pasti sering nih bersinggungan dengan media masa Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari bukan? Nah, kita mengonsumsi berbagai macam jenis informasi Baik dari internet, majalah, ataupun televisi Apalagi di era yang serba digital ini Yang membuat semua orang itu bisa dengan mudah mendapatkan informasi-informasi baru Pada dasarnya proses penyampaian pesan kepada kalayak Disebut dengan komunikasi masa Sedangkan alat atau media yang digunakan disebut dengan media masa Kita semua tahu bahwasannya media masa memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi masa Media masa adalah sarana komunikasi masa yang berperan sebagai komunikator Serta agen perubahan dalam lingkungan masyarakat Yang dapat mempengaruhi kalayak melalui pesan-pesan berupa informasi, liburan, pendidikan, dan pesan-pesan lainnya yang dapat menjangkau masyarakat secara luas dan menyeluruh Media masa mencakup segala bentuk media yang dapat mencapai kalayak luas Seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan media online Apa sih tujuan utamanya? Oke, tujuan utamanya adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat secara masal Sebagai salah satu sarana komunikasi, media masa itu mempunyai peranan yang sangat penting Di dalam perkembangan pengetahuan Peran media masa dalam kehidupan sosial bukan sekedar sarana diversif dalam kehidupan sosial Pelepasan ketegangan atau hiburan Melainkan isi yang disajikan mempunyai peran yang signifikan dalam proses sosial Terdapat tujuh peran media masa dalam komunikasi masa Yang pertama, menyajikan dan menyampaikan informasi yang objektif Kedua, mengamati atau mengontrol sosial masyarakat yang konstruktif Ketiga, mendorong partisipasi masyarakat Keempat, mengedukasi masyarakat Kelima, menghibur masyarakat Kenam, pembentukan opini publik Dan yang ketujuh, advokasi dan kampanye Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman Menyajikan dan menyampaikan informasi yang objektif Apa sih maksudnya? Nah, media masa ini yang menyajikan berita, opini, dan hiburan kepada masyarakat Dengan tujuan memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya Media masa juga bertanggung jawab dalam menyampaikan berita dan informasi kepada masyarakat Secara cepat, luas, dan menyeluruh Dua, mengamati atau mengontrol sosial masyarakat yang konstruktif Fungsi media sosial adalah untuk mengamati masyarakat secara dekat Dan memperingatkan tentang tindakan-tindakan yang mengancam kelayak masa Media masa mengontrol dan membentuk derma norma sosial Dengan menyuarakan isu-isu yang raukan Ketiga, mendorong partisipasi masyarakat Media masa dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat di dalam berbagai isu dan masalah sosial Dengan melibatkan masyarakat ke dalam diskusi Media masa dalam membangun kesadaran dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan Keempat, mengedukasi masyarakat Media masa merupakan sarana pendidikan bagi kelayak atau pendidikan masal Karena banyak menyajikan hal-hal yang bersifat mendidik Salah satunya cara mendidik yang dilakukan media masa adalah Melalui pengajaran nilai, etika, serta aturan-aturan yang berlaku kepada pemirsa atau pembacanya Yang kelima, menghibur masyarakat Media masa berperan dalam memberikan hiburan kepada kalayak Media masa juga memenuhi fungsinya Yaitu dengan menyediakan hiburan dan membantu mengurangi ketegangan sampai batas tertentu Surat kabar dan majalah, radio, televisi, dan media lainnya menyediakan berbagai bentuk hiburan Peran media masa dalam komunikasi masa sangat penting dan tidak dapat terpisahkan dari kehidupan kelayaknya Media masa dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku masyarakat Sehingga perlu dijaga keakuratan dan kebenarannya dalam menyajikan informasi Kenap, pembentukan opini publik Media masa memainkan peran yang begitu penting dalam membentuk opini dan sikap publik melalui pemberitaan dan analisis Ketujuh, advokasi dan kampanye Media masa seringkali menjadi platform untuk advokasi dan kampanye terkait isu-isu sosial, politik, atau lingkungan Contoh dari peran media masa yang pernah kita alami salah satunya ialah dalam kasus penanganan COVID-19 Media berpotensi sangat membantu upaya menekan angka penularan virus COVID-19 ini Karena dapat membantu mengubah pola pikir masyarakat serta perilaku masyarakat Selain itu pula, peran media dapat membantu masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanganan COVID-19 ini Setiap informasi yang akan disampaikan kepada kelayak yang luas dengan menggunakan medium dalam menyampaikannya Dalam hal ini, media masa merupakan bentuk komunikasi yang ditujukan Kepada sejumlah kelayak umum, dalam jumlah yang banyak dan melalui media cetak ataupun elektronik Serta dengan bentuk komunikasi tersebut, informasi yang disebarkan dapat menjangkau berbagai usur lapisan masyarakat Secara umum, peran media masa dapat dilihat pada dua sisi yang berbeda Media masa dapat berperan positif dalam berbagai aspek kehidupan manusia Namun juga dapat berperan negatif dalam kehidupan manusia Pentingnya peran ini membuat media masa menjadi elemen integral dalam dinamika masyarakat modern Situs berita banyak tersedia Lambat sedikit, berita pun basi Memanglah banyak guna media untuk menyebarkan informasi Cukup sekian yang dapat saya sampaikan Saya Ponia Prilia, pamit undur diri Maaf jika terdapat salah kata dalam pengusapan Terima kasih dan sampai jumpa